hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi di channel keantiran teknik ya buat sahabat 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 subscriber semuanya yang selalu setia menonton video saya Oke kali ini aku mendapat sebuah kerusakan TV ini ya merpolitron dan kerusakan TV kalau dicolokin ada bunyi mendesis kasar Hai dan yang punya TV ini Hai dia ketakutan beruang Hai bunyinya yang Hai kasar itu ya sehingga tidak mendapatkan sehingga menyebabkan layarnya maksudnya menyebabkan layarnya ketampil ya Oke sebelum kita coba TV nya ya jangan lupa buat teman-teman Hai po sahabat-sahabat semuanya sahabat-sahabat subscriber dimanapun anda berada yang baru menemukan channel Andrian teknik silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Hai bila video saya bermanfaat silahkan share ya dan tentunya semoga sahabat subscriber semuanya selalu diberi kesehatan selalu dijauhkan dari yang namanya virus Corona ya oke sekarang kita langsung coba aja ya TV-nya kita colokin apakah benar ada bunyi kasar kata yang punya yang punya TV ini Hai sekarang kita lihat bareng-bareng ya oke TV aku solokin ya TV udah ini solokin kita tinggal on ya kita dengarkan suaranya apakah benar benar-benar ada suara kasarnya ya kita lihat kita pencet tombol power ya oke kita pencet ya ternyata ada bunyi mendesis ya ada semuanya penyerang ya oke dibilang suak matikan ya ada bunyi mendesis kasar ada bunyi mendesis kasar TV ini belum aku bongkar baru datang ya dari dari yang punya TV baru datang dari yang punya belum aku bongkar oke dan terasa ada bau-bau gosongnya ini di dalamnya enggak tahu apanya yang gosong ya kita cek bareng-bareng buat sahabat semuanya oke langsung aja ya let's go ya oke TV-nya aku bongkar dulu ya buat sahabat semuanya jangan lupa like subscribe karena subscribe itu gratis hanya baru menemukan channel Andrian teknik silahkan subscribe like kalau bermanfaat video saya kalau bermanfaat video saya di-share ya oke kita bongkar TV-nya ya oke ini TV-nya udah aku bongkar ya ini penampakannya kotor sekali TV-nya ini ya dapat semuanya banyak debu-debunya ini TV-nya udah aku bongkar kita cek kita bersihin dulu ya TV-nya kita bersihin dulu dari debu-debu ini debu-debu yang membuat kotor TV-nya kotor sekali oke oke aku bersihin dulu ya ya TV-nya udah aku bersihin ya sahabat semuanya ya kita tinggal colokin lagi mana yang tadi bunyi yang kelihatan bau gosong ya apa di mana ya oke sekarang kita colokin TV-nya ya agar sahabat semuanya tahu mana yang tadi bunyi dan berbau gosong ya oke TV-nya aku colokin oke itu ternyata flag-back flag-back ya flag-back di bagian sini bocor ya flag-back di bagian sini bocor ini salah satunya jalan merbaiki seperti ini kalau bisa ya di kita tambah pakai lem semacam lem besi kalau nggak bisa ya kita mau nggak mau ganti flag-backnya ya flag-back TV ini ternyata rusak-rusak dengan kebocoran ya jadi tegangan yang ke tabung ini tabung dia bocor ada di sini sangat membahayakan sekali ya oke coba kita apa namanya kita perbaiki dengan cara di lem pakai lem bersih bisa kalau nggak bisa di lem ya mau nggak mau kita ganti ganti black-backnya oke buat sahabat semuanya udah lihat sendiri itu kerusakannya seperti itu TV ini black-backnya bocor ya oke aku langsung kasih lem dulu lem besi kita tambah pakai lem kalau masih jebol ya mau nggak mau harus digantiin black-backnya ya oke buat sahabat semuanya sahabat-sahabat subscriber semuanya jangan lupa like subscribe karena subscribe itu gratis ya yang baru menemukan channel Andrian teknik silahkan subscribe 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 karena subscribe itu gratis dan bila perlu dan bila bermanfaat video saya ini silahkan share ya ke teman-teman semuanya dan dukung channel saya ini supaya lebih berkembang dan selalu mengupload lebih semangat mengupload video video tutorial selanjutnya ya kita lem dulu kalau lem masih jebol ya terpaksa kita ganti black-back ini dengan seri yang sama ya oke selamat semuanya ya sahabat semuanya black-back udah aku lepas dari tabung ya tabung kopi ini kita biar menambalnya black-back ini biar lebih mudah ya jadi nggak ketarik-tarik ternyata ini di bagian sini ya bocorannya ya bagian sini kebocorannya jadi yang perlu kita tambah pakai lem yang ini ya kalau misalkan udah ditambah jebol lagi ya mau nggak maulah ganti black-back ini dengan seri berapa ya dengan seri jf0501 19577 ya ini serinya kita harus cari seri yang sama kalau nggak ada yang sama ya cari persamaannya ya meskipun serinya beda tapi sistem kerjanya dipimpin ini letak pinnya sama ya fungsinya ya oke sahabat semuanya ini aku pakai lem ini aku pake lem ini ya aku campurin aku tambah pakai lem ya sekukupnya aja ya ya secukupnya aja oke segini dulu ya kita tinggal campur ntar baru udah campur kita aplikasikan ke bagian black-back yang oke- offered Hai 2004 hai 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 ya kita campur dulu ya aku pakai lem besi nih ya maroknya enggak aku sebutin yang penting pakai lem besi itu aja ya terasa udah tercampur langsung kita aplikasikan ke bagian ini ya yang tadi blackboard bocor ya ini penanganan pertama kalau misalkan masih jepul ya kita ganti blackbacknya ya kalau nggak mau kita langsung ganti blackback ini caranya ya sahabat subscriber semuanya dimanapun anda beragaya jangan lupa like subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya buat semuanya semoga bisa membantu video saya biar lebih semangat lagi bikin tutorial ya silahkan subscribe oke terasa sudah cukup lemnya sudah cukup kita tunggu sampai kering ya minimal 10 menit biar lem ini bisa mengeras minimal 10 menit kita tunggu sampai kering baru kita coba apakah masih bocor lagi terasa sudah cukup kita tunggu sampai kering dulu ya sahabat semuanya ya kita tunggu sampai kering dulu kita tunggu sampai kering dulu oke minimal 10 menit ya baru keras ini lemnya baru keras 10 menit oke kita tunggu oke ini TV nya apa lemnya udah itu ya maksudnya lemnya udah kering ya buat sahabat semuanya kita tinggal apa namanya tinggal mencobanya kita coba bareng-bareng ya buat sahabat-sahabat semuanya apakah berhasil dengan cara kita tambal pakai lem desi ini ya sebelumnya TV itu punya ada suara desisan kasar dan tidak menampilkan layar ya disebabkan karena playback ini ada yang bocor jadi bocorannya itu nggak sampai ke tabung ya nggak masuk ke tabung jadi nggak nampilkan sebuah layar karena bocorannya ada disini ya sekarang kita udah aku sekarang udah aku tambal pakai lem lem desi mudah-mudahan berhasil ya buat sahabat semuanya ya disialkan jebol ya mau nggak mau diganti di blackback nya ya dengan seri yang sama oke buat sahabat semuanya sebelum kita coba apakah berhasil atau nggaknya ya jangan lupa subscribe yang belum subscribe ayo subscribe 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 karena subscribe itu gratis ya kalau video saya bermanfaat silahkan share oke kita coba ya kita coba bareng-bareng oke kita colokin TV nya kita ponen ya ya TV sudah on ternyata suara desisannya udah nggak ada ya ada suara TV nya ya kita lihat bareng-bareng di penampilan layarnya ya oke kita lihat bareng-bareng yang di penampilan layarnya apakah normal apa gimana ya 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 oke sahabat semuanya TV nya udah aku balikin ya kita liat bareng-bareng ya penampilan layarnya gimana ya kita lihat bareng-bareng ya kita lihat bareng-bareng TV nya aku colokin ya oke TV udah nyolok ini tinggal aku pencet bagian ini ya bagian powernya aku pencet ya aku on ya ya oke TV sudah menyala oke udah muncul ya layarnya oke itu penampakannya TVnya TVnya sudah menyala normal ya pemirsa ya sudah nyala normal jadi kerusakannya blackback pocor ya udah aku tambah pakai lem Alhamdulillah berhasil ya oke TVnya sudah rumah pinyak matiin ya ya ternyata begitu ya kerusakannya awalnya TV datang dan kerusakan ada bunyi mendesis kasar ya sehingga yang punya ini ketakutan maunya lain pas aku bongkar tadi sahabat semuanya lihatin sendiri ya pas aku bongkar aku tes aku tes tes dulu emang iya suaranya mendesis kasar dan enggak ada penampakan di layarnya sehingga harus lupa ngecekan ya terus aku bongkar ternyata blackback itu bocor ya bocor langkah pertama aku tambah pakai lem ya lemnya lem besi aku tambah pakai lem besi Alhamdulillah berhasil kalau misalkan tadi nggak berhasil ya mau nggak mau ganti blackback ya Alhamdulillah berhasil dan TVnya kembali normal ya oke buat sahabat semuanya demikian tutorial aku kali ini ya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe subscribe ya yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan bunyikan tombol loncengnya ya supaya sahabat semuanya bisa melihat video saya selanjutnya nggak ketinggalan tutorial tutorial saya selanjutnya ya dan semoga bermanfaat kalau video saya tutorial saya bermanfaat silahkan share ya Oke buat sahabat semuanya amat siang amat aktivitas semoga diberi kesehatan selalu dan dijauhkan dari virus Corona ya dan mempatuhi protokol kesehatan Oke jaga-jaga diri jarak lah ya eh begitu ya Terima kasih yang sudah menonton video saya ini terima kasih selamat siang selamat beraktifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati